Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku akan cerita dan berbagi tips tentang gimana caranya biar bisa dapet IPK cumulot. Nah, jadi ketika aku S2, alhamdulillah dapet IPK cumulot, meskipun nggak tinggi-tinggi banget ya. Jadi syaratnya untuk dapet IPK cumulot di jurusanku adalah IPK-nya di atas 3,75, dan alhamdulillah aku dapet IPK 3,82. Beda, ya lebih dikit lah dari standar minimal bisa dapet cumulot. Jadi IPK-nya nggak tinggi-tinggi banget sampai 3,9 atau 4 kayak orang-orang gitu. Nah, tipsnya apa? Jadi sebenarnya nggak ada tips khusus, karena sebenarnya ketika aku masuk kuliah tuh aku emang nggak ada rencana untuk ngejar IPK harus berapa, harus lulus cumulot, kayak gitu nggak ada rencana kayak gitu sih. Jadi seperti yang aku bilang di vlog sebelumnya, ketika aku daftar kuliah, aku kan dapet beasiswa alumni karena IPK aku di atas 3,25, IPK S1-nya. Nah, asalnya udah tenang tuh, dapet beasiswa tanpa daftar kan ya. Tapi ternyata di pertengahan semester 1 dapet informasi kalau ternyata IPK ini tuh, eh, beasiswa ini tuh dievaluasi setiap semesternya. Jadi nggak bisa tenang-tenang aja, ah dapet beasiswa nih, aman nih sampai semester 4 kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya IPK di semester 1 itu nggak sampai di atas 3,5, maka di semester 2 nggak akan dapet beasiswa lagi. Kalau misalnya mau dapet beasiswa lagi di semester selanjutnya ya, di semester 1 ini IPKnya harus di atas 3,5. Begitu juga nanti di semester 2, IPKnya harus di atas 3,5 lagi. Nah, jadi ya mau nggak mau harus belajar. Karena kenapa di S2 ini nggak sesantai S1 sih? Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering dapet omongan dari luar nih, katanya kalau S2 itu lebih santai sih nggak kayak S1. Emang sih di S2, SKS-nya setiap semesternya nggak sebanyak di S1. Jadi kalau di S2 itu cuma belasan aja, jadi nggak sampai puluhan kayak di S1 SKS-nya. Tapi jangan salah. Sekalipun SKS-nya memang sedikit, tapi tugasnya banyak banget dan pressure-nya jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah, dosennya akan selalu membandingkan sama S1. Misalnya dapet tugas segini, terus kita ngeluh. Pasti bandingin, anak S1 aja bisa. Masa kalian S2 nggak bisa gitu? Jadi ya harus siap dengan berbagai kerja keras ya. Jadi akhirnya mau nggak mau karena parameternya cuma satu yaitu IPK, jadi gimana caranya harus bisa mempertahankan IPK di atas 3,5. Nah, di semester 1 aku dapet IPK 3,6. Kemudian di semester 2 dapet IPK 3,9. Nah, udah aman tuh ya sebenernya. Nah, terus udah itu dan sebenernya yang paling membantu adalah tesis. Kenapa? Karena di S2 ini tesis SKS-nya 12 SKS. Sementara total SKS keseluruhan di S2 yaitu 48. Jadi kalau 12 per 48 itu kan seperempat dari nilai atau IPK akhir keseluruhan kita itu dipengaruhi sama tesis. Jadi kalau misalnya tesisnya nilainya bagus, ya sangat membantu banget kalau misalnya IPK kita di semester-semester sebelumnya nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, Alhamdulillah di tesis ini aku dapet nilai A, jadi sangat membantu untuk bisa dapet IPK aku mulut gitu. Nah, beda ya sama S1. Jadi kalau misalnya di S1 itu total SKS-nya ada ratusan, sementara skripsi itu SKS-nya cuma 6. Jadi nggak terlalu ngaruh. Misalnya nilai skripsinya A atau B+, itu nggak terlalu ngaruh ke nilai akhirnya gitu. Nah, itu pengalaman. Aku sharing pengalaman aja ya dariku gimana caranya biar bisa dapet IPK aku mulut. Nah, kalau teman-teman yang punya motivasi atau semangat atau ada pengalaman lain, gimana tipsnya biar bisa dapet IPK aku mulut, bisa sharing di kolom komentar ini biar lebih banyak teman-teman yang tertunggu. Terima kasih.